detail-detailnya. Nah, untuk bagian samping dan belakang akan gue buat taper, teman-teman. Nah, kali ini gue pake guard. Itu apa? Shape up. Itu apa? Nah, ini nih. Rambut yang tipis karena kepotakan. Model apa sih rambut yang cocok? Nah, kayak gimana gue buatnya? Simak ya. Let's go! Hai, 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 hai. Gua diri pake Y, bukan pake Y. Halo, teman-teman. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut yang mulai tipis karena efek kepotakan. Kira-kira sih... Oh, kira-kira sih. Kira-kira model apa sih yang tepat atau yang cocok buat rambut yang kayak gini-gini? Nah, terutama nih buat teman-teman yang sedang mencari referensi rambut yang sudah mulai tipis karena kepotakan. Atau kalian tukang cukur atau barber yang ingin mereferensikan model rambut yang tipis karena kepotakan. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian. Dan gue akan menunjukkan kayak gimana gue cara potongnya di rambut yang tipis karena kepotakan. Sebenernya belum butang-butang sama sih, tapi sudah mulai tipis. Nah, kalau rambut yang kayak gini nih, biasanya kalau udah panjang tuh tebal hanya di bagian samping dan belakangnya. Sedangkan bagian atasnya tuh tipis. Nah, kalau dibiarkan samping dan belakangnya tebal, otomatis rambut yang tipis itu akan lebih terekspos, teman-teman. Karena ada ketebalan yang timpang antara rambut samping belakang dan atas. Nah, jadi rambut yang tipis di bagian atas itu akan lebih terekspos kalau dibiarkan tetap tebal atau panjang. Nah, saran gue, kita buat agak pendek di bagian samping dan belakang dan hanya merapikan secukupnya untuk di rambut bagian atas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti waktu di styling, kita bisa buat dia model yang bervolume. Jadi, akan terkesan lebih agak tebal. Meskipun itu hanya dari styling ya, tapi itu akan sedikit menutupi rambut yang tipis karena kebotakan, teman-teman. Contohnya, kayak customer gue ini. Dia belum habis banget sih, cuman sudah mulai nampak tanda-tanda kebotakan. Nah, ngomong-ngomong kebotakan, banyak banget nih faktornya. Dan banyak juga yang nanya, Bang, gimana sih cara numbuhin lagi rambut yang kebotak? Secara pengalaman atau secara ngobrol-ngobrol gue sama yang sudah nyobain numbuhin rambut yang kebotak? Sampai saat ini belum ada produk yang tepat untuk mengatasin rambut yang kebotakan, teman-teman. Sekalipun itu minoksidil. Gue tidak beranggapan minoksidil itu tidak berhasil. Cuman, customer gue yang nyobain, belum ada yang berhasil gitu. Mungkin penyebabnya adalah pemakaiannya kurang rutin atau dia kurang sabar. Karena untuk dapat hasilnya maksimal, mesti menurut gue harus sabar dan konsisten ya. Jadi, ya kayak gitu, teman-teman. Dan rambut yang udah tipis kayak gini, gue belum bisa kasih saran gimana caranya biar tebal lagi. Tapi, jangan hautir. Kita tetap bisa mempertahankan yang ada. Artinya apa? Kita mempertahankan yang ada supaya tidak tambah tipis lagi atau tambah botak lagi. Mungkin itu tepatnya ya. Tapi, kalau untuk numbuhin lagi dan biar lebat lagi itu, gue belum bisa menyarankan produk apa yang cocok. Karena, dari pengalaman customer gue yang buat saya tanya, belum ada yang berhasil pakai produk apapun atau di klinik kecantikan. Ini pengalaman gue ya, belum tentu benar ya, teman-teman. Tapi, kalau teman-teman ada yang tahu, ngatasinnya gimana, rambut yang tipis kayak gini, bisa tebal lagi, boleh tuliskan saran kalian di kolom komentar. Oke, kayaknya kelamaan kebacot gue ya, tidak menceritakan bagaimana gue motongnya. Ya, itu hanya sedikit gue men-share ya, apa yang gue tahu ya. Jadi, rambut yang tipis kayak gini, ya kita tadi, potongannya adalah bagian samping dan belakangnya gue buat agak pendek, tapi gak sampai tipis banget. Agak pendek, artinya gue buat agak pendek, dan samping dan belakangnya nanti gue kasih taper, tapi rambut bagian atasnya pun gak terlalu pendek. Nah, intinya gue gak ngebiarin bagian samping dan belakangnya itu tebal, supaya apa? Supaya rambut bagian tipisnya itu tidak terexpose. Jadi, kayak gitu teman-teman. Oke, sedikit gue ceritain ya, di awal tadi udah gue rapiin bagian samping dan belakangnya, bagian atasnya juga gue rapiin secukupnya, dan kali ini gue keringin, supaya apa? Supaya gue tahu ke arah mana sih nanti gue stylingnya, dan supaya gue tahu kayak gimana sih karakter rambutnya. Nah, sudah gue rapikan samping dan belakangnya, sekarang tinggal detailnya ya teman-teman. Ngomong-ngomong tadi, gue rapiin bagian samping dan belakangnya cuma pakai teknik Clipper Overcome ya, baseline, dan rambut atasnya juga ngikutin sepanjang baseline. Nah, ini buat teman-teman yang lama udah gabung di channel gue, pasti tahu tuh apa baseline. Tapi buat teman-teman yang baru gabung nih di channel gue atau di video gue, kalian wajib nonton video-video gue sebelumnya, supaya tahu apa itu baseline. Dan baseline adalah garis dasar, guideline, garis pandu, dan midline, garis tengah. Pokoknya, ketik tombol like dan subscribe, dan nonton video-video gue sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah gabung sebelum-sebelumnya, thank you, kalian sudah nonton video ini, sudah menyimak video ini sampai di sini. Dan thank you juga teman-teman yang baru gabung, sudah menyimak video ini sampai di sini. Yes! Jangan lupa ketik tombol like dan subscribe tentunya. Oke teman-teman, jadi bagian samping dan belakang, atas, sudah gue rapikan secukupnya. Untuk patokannya adalah baseline tadi ya. Jadi berambut bagian atas gue potong sepanjang baseline. Nah, udah dapet nih sketch-annya nih. Nah, sekarang gue tinggal kasih detail-detailnya. Nah, untuk bagian samping dan belakang akan gue buat taper, teman-teman. Nah, kali ini gue pakai guard nomor 2, hanya di area cambang dan belakang aja ya. Nah, udah pakai guard nomor 2 tadi. Nah, kali ini gue buat guideline atau garis pandu, teman-teman. Nah, disitulah yang ini, ini garis yang baru gue buat ini. Guideline atau garis pandu. Nah, disitulah patokan di mana gue akan memulai gradasinya. Dari 0 ke setengah, ke 1, ke 1 setengah. Kayak gitu lah, pokoknya gradasi yang halus di bagian samping dan belakang. Dan lanjut pakai guard nomor 1 kali ini. Gue buat middle line. Nah, kalau yang biasa gue buat fade ini, middle line gue sebutnya. Gue pakai guard nomor 1 dengan levering close. Dan nanti ngilanginnya pakai levering open. Langsung gue ilangin ya. Gue buat garisnya dulu. Langsung gue ilangin garisnya. Pokoknya prinsipnya, buat garis, ilangin garis. Salut nih, buat teman-teman yang udah gabung lama, pasti udah paham nih apa yang gue maksud. Buat garis, ilangin garis. Kayak gitu aja. Sesimpel itu buatnya. Untuk buat gradasi. Dengan cara gue. Yang gue akuin, cara gue ini belum tentu cara yang terbaik atau terbenar. Setidaknya inilah yang gue lakukan, teman-teman. Kalau gue nyukur di barbershop. Oke. Udah jelas? Udah jelas belum sih? Pokoknya kalau nggak jelas, tuliskan aja pertanyaan kalian ya di kolom komentar ya. Nah, pokoknya gitu. Buat garis, ilangin garis. Nah, kali ini gue nggak pakai guard atau null. Dengan levering open. Karena tadi buatnya, buat garisnya pakai levering close. Berarti ngilanginnya pakai levering open. Levering itu apa sih? Levering itu tuas, teman-teman. Tuas yang ada di clipper. Nah, itu kalau turun itu open. Kalau naik itu close. Jadi, waktu buat garis itu close. Ngilanginnya open. Buka, tutup. Buka, tutup. Waktunya dikira-kira aja supaya gimana jadi gradasi buat detail potongan kali ini. Oke. Kayaknya sudah ada gradasinya ya di bagian samping. Nah, jadi customer gue ini udah... Kalian perhatikan tadi sebelum motong itu karena rambutnya gondrong, dia nggak pede pakai masker. Setelah sedikit agak rapih, mungkin dia sudah mulai pede akhirnya maskernya dibuka. Belum tentu kayak gitu juga ya. Tapi, ya. Seperti itu. Dan, lanjut ke langkah berikutnya, teman-teman. Kali ini gue pakai trimmer kimia biuda untuk mempertegas garis terluar atau outline. Bisa gue sebut juga outlining. Bisa gue sebut juga shape up. Apa shape up? Shape itu bentuk. Shape up berarti ngebentuk. Outline berarti garis terluar. Berarti gue ngebentuk garis terluar. Pokoknya, teknik-teknik itu sebetulnya cukup kita yang tahu. Customer kita nggak perlu tahu bagi tukang cukur atau barber kayak gue ya. Dan itu untuk mempermudah gue aja untuk menyebut, oh, teknik. Nah, gue ini lagu yang ngelakuin apa sih? Shape up. Berarti ini gue mempertegas garis terluar untuk ngebentuk supaya akan terkesan lebih rapi. Kayak gitu-gitu aja. Pokoknya, nama-nama teknik itu cukup kita aja yang tahu. Dan nama ini juga nggak ada yang baku ya. Yang penting kita paham outline itu apa, shape up itu apa, levering itu apa. Pokoknya, istilah-istilah barbering atau istilah-istilah cukur itu usahakan teman-teman tukang cukur atau barber tahu. Jadi, supaya waktu gue bilang, ah, gue lagi kayak gini nih. Berarti kalian tahu. Tapi, tetap aja kalau kalian nggak paham, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan segan-segan kasih saran dan kritik ke gue, supaya gue ya, gue belajar juga. Lo belajar, gue juga belajar supaya kita semakin berkembang. Apalagi diketik like dan subscribe-nya, ya nggak sih? Oke, teman-teman, tinggal detailing-detailing dikit-dikit aja. Kayaknya nanti jenggotnya akan gue rapiin. Sedikit aja, gue nggak mau terlalu habis di bagian tengahnya. Tapi di bagian pipinya itu udah terlanjur gue tipisin. Yaudah, tinggal gue detail. Kali ini gue pakai razor untuk outline-nya. Supaya garis-garisnya itu lebih tegas, teman-teman. Nah, kalau garis-garis di outline-nya itu tegas, itu akan ngebentuk garis wajah juga. Supaya lebih tegas dan terkesan rapi. Dan tentunya akan terkesan lebih gentleman. Apalagi kalau kebetulan customer gue ini berjenggot dia, ya. Oke. Sudah hampir selesai. Kayaknya nanti atasnya di area yang tebelnya perlu gue sasak sedikit. Untuk supaya terkesan ada teksturnya. Aduh, kebetulan nggak kerikut. Kayaknya karena tadi timernya habis gue nggak sadar. Jadi waktu ngesasak di bagian yang tebel-tebelnya aja itu nggak kerikut, teman-teman. Tapi, sorry ya, gue ceritain aja. Jadi, di bagian tebel itu gue sasak. Bukan di area yang tipisnya, tapi yang tebelnya itu gue sasak. Untuk supaya nanti waktu gue styling ada teksturnya. Oke. Barusan udah gue kasih after shift. Dan kali ini gue kasih yang namanya... Apa ini ya? Gue aplikasikan apa namanya tadi ya? Tekstur spray. Nah, jadi di kemasannya itu tulisannya tekstur spray. Ini ngebantu supaya melindungi rambut dari terpaan hair dryer. Dan sebagai dasar hair product-nya nanti. Jadi, melindungi batang rambut dari terpaan angin hair dryer yang panas. Nah, kayak gitu, teman-teman. Oke, tinggal di tahap finishing. Gue tinggal styling. Jadi, gue keringin. Nanti gue aplikasikan hair powder dan gue sisir. Kayaknya kalau udah potongannya tepat itu waktu stylingnya juga akan lebih mudah ya, teman-teman. Nah, jadi potongan yang pas dan tepat itu udah jadi fondasi stylingnya dan produknya. Bahkan produk pun tidak menentukan bentuk atau stylingnya nanti. Tetap fondasinya adalah potongan rambut yang pas. Dan yaudah, tinggal gue styling aja kali ini. Untuk supaya rambut bagian atas bervolume. Jadi, gue sisir ke samping atau side part. Supaya rambut bagian atas itu terkumpul dan menutupin area yang tipisnya. Akhirnya, rambut yang tipis tadi akan terkesan bervolume dan tebal tentunya. Jadi, gaya rambut ini bisa mengkamuflase rambut yang tipis menjadi tampak tebal. Mungkin buat teman-teman yang lagi cari referensi rambut yang tipis, model ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian. Dan wajib dicoba. Dan buat tukang cukur atau baru berkaya gue, kalian mesti coba teknik gue ini. Tapi ingat, teknik gue ini bukan yang terbaik atau terbenar ya. Gue hanya sekedar men-share atau membagikan bagaimana cara gue motong rambut di rambut yang tipis karena kotakan. Oke, sepertinya udah mau selesai. Kayaknya pamit aja lah ya. Gue jadi pakai Y, bukan pakai I. Pamit sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu saran dan kritik kalian. Supaya gue juga belajar ya. Jadi, gak lo aja yang belajar atau gak lo aja yang cari referensi buat kalian rambut. Tapi, kasih saran dan kritik ke gue juga supaya gue lebih berkembang. Oke. Thank you dan kata terakhir lah kayak biasa ya. Apa coba? Itu tuh. Bye! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati